Halo teman-teman, ini aku lagi ada di Ibid, di Bintaro, di jalan RC Veteran nih kalau nggak salah nama jalannya. Kalau kita lihat di Google Map mungkin kita agak nyasar kantor pusatnya ya. Nah jadi nanti di kantor pusatnya tanya aja, soalnya dari sana masih ternyata arahnya berlawanan. Itu. Oke kita lihat unitnya yuk, itu yang udah laku. Ini yang di leleng hari ini, tapi unitnya lagi nggak banyak. Oke, lanjut yuk. Halo, balik lagi nih. Aku lagi ada di Ibid, di Bintaro. Ini, ini WTLimo. Ini Nova, sama Fanta banyak tuh. Ini Fanta model baru. Ini tahun 2017, letternya dari Semarang. Ini harga dasarnya Rp. 131.500. Ini keren nih. Cuma, kayaknya masih baru banget, nomor platnya nggak ada. Ini juga mobilnya masih baru banget. Ini nomor 1,37. Ini platnya dari Celeduk. Ini Rp. 122.000.000 harganya tahun 2016. Jadi kalau Ibid, kita lihat di sini. Soalnya dia nggak tempel kaca seperti yang lain. Karena masih ada lagi Innova, Fortuner. Kita lihat yuk. Ini aku cepat aja. Ini nggak ada orang, jadi aku nggak bisa minyak kuncinya. Ini Matic nih. Ini harganya belum ada ini. Di sini ada Hilux. Ini Fortuner lagi. Nomor lotnya Rp. 68.000.000. Nanti kita lihat harganya berapa. Ini harga dasarnya Rp. 357.000.000. Tapi dia bensin. Jadi tipe SRC. Kalau SRC itu bensin. Kalau VRC itu diesel. Ini Xenia. Avanza. Ini ngejeglok ya. Oh jadi ada jeglokan. Nyangkut. Ini aku nggak tahu harganya karena belum ada nomor lotnya di kacanya. Hilux. Ini tahun 2018. Ini harga dasarnya. Ini Rp. 250.000.000.000. Bensin ya. Rp. 2.000.000.000. Ini dalamnya. Ini spionnya lepas. Dalamnya bagus ya. Dia 2 airbag. Mewah dalamnya. Masih wangi mobil baru nih. Kacanya yang kol. Ini mesinnya. Ini samerangan Nova ya. Ini dual VVTi. Oke lanjut yuk. Ini L300.000. Bekas JNE ini. Mewahnya Rp. 109.000.000. Kita lihat Rp. 109.000.000. Harganya berapa. Hmm. Ini tahun 2014. Harga dasarnya Rp. 100.500.000.000. ini nya ya Hai gas perusahaan ya ini sana masih ada lagi di situ ada motor cuma kayaknya enggak tahu deh harganya deh tadi browser ini nanti aku cari dulu soal di yang ini enggak ada tapi cari browser lain ini ada ini ya apa blend van dari cepat punya cuma harganya enggak ada soalnya nomor loadnya enggak ada ini keterangan aki soap ini dalamnya tapi ini harganya belum ada karena nomor loadnya juga belum ditulis ini dalamnya ya bekas kayak gini ya bekas angkut barang mobil ini juga kargo ini tipe 1300 jadi nggak ada ac-nya biasa ini juga enggak forstaring ya ini marian yang nanya aku ada Yaris ini Yaris Bapau Yaris kumbang ini nomor loadnya 117 ini tahun 2010 harga dasar Rp80.500.000 bodi mulus banget ini dari Bekasi platnya ini grand mag dalamnya begini bagas apa mesinnya enggak belapa ini ya nih kalau ini variannya ada AC teman-teman ini ada AC dan dia lebih mulus dari yang tadi ya nih mobil blend van lagi ada beberapa unit sini kalau blend vannya 1300cc ini BMW X5 tahun 2009 agar asal 200 juta ini 3000cc mesinnya ini X-Drive ini segala seribu tipe D tapi ini nomor loadnya belum ada di sini juga belum ada lanjut lagi sana masih banyak itu L300 nya sudah laku tuh yang JNT ini ini ada mobil T120 SS jarang ya disini biasanya sini tuh adanya itu Futura ini T120 nomor loadnya 54 nanti kita lihat sini 54 tahunnya 2011 akhir dasar Rp40.500.000 tempatnya Bekasi untuk bak kondisi lumayan ya ini mobil seperti udah lama nggak dijalani ini serang laba-laba semua jadi disini banyak juga harga tapi banyak yang ada nomor loadnya ya ini Avanza dari Semarang juga barang yang di depan tadi ini juga sama kayaknya punya perusahaan nomor 29 ini harga dasarnya Rp164.500.000 ini ada salt versinya ini ada Alphard nomor loadnya 8 setahunnya 2007 harga dasar Rp146.000.000 ya mungkin kondisi murus begini cepat ini lakunya ya ini murus banget kondisinya ini L300 ini nomor loadnya di hilang nggak tahu apa udah laku apa-apa nggak tahu untuk keterangannya oh radiatornya isinya lumpur nih jadi harus cuci radiator ini ini panasan Hyundai H1 tipe Royal nah kita ngitip dalamnya aja ini mewah mobilnya ini tipe Royal jadi tipenya lumayan lengkap ya untuk mesin sih bersih sih mesinnya sih ini bensin bukan yang diesel pajero spot dari Kalimantan Barat nomor loadnya ini Rp177.000.000 ini tipenya exit harganya kita akan nanti kita lihat ini harga dasar Rp175.000.000.000 BPKB 5 hari kerja tahun 2011 unitnya juga lagi nggak banyak ya ini Hyundai H1 lagi ini Grandmac load BM nih ini yang kok ngasal yang ada airbagnya ini loadnya 26 ya ini ini setirnya ada airbag ini pernah gue videon di beberapa minggu yang lalu jadi airbagnya 2 ini monitor apa ya ini oke temen-temen kalau di tempatnya mobil-mobilnya kayaknya sudah laku kalau berapa minggu lalu ini mesinnya penuh ya sekarang kosong ya ini L300 yang si JNT tadi sepertinya sih kayaknya sudah laku ya ini warnanya itu coklat tapi dia di stikerin jadi ini stiker semua tadi aku tanya ke bapaknya tapi dia juga belum belum deal ya kemungkinan besar kalau dia belum deal masih bisa kita beli ya ini mesin masih bagus banget ini pelatnya dari AB AB ini kalau nggak salah Jogja ya ini ini bagnya dia punya aluminium box ini masih belum bocor biasanya kalau udah jelek itu dia kan udah keliatan bocor-bocor ini kan belum ini blind fan ini rust rust baru cuma ya itu tadi harganya itu belum ada ini nomor loadnya ada tapi aku cek di daftarnya unitnya berbeda karena yang sudah laku nah kalau ini ini Toyota Limo jadi Limo ini kondisinya bagus ya mulus dan dia sudah lengkap jadi maksudnya lengkap itu sudah ditambahin power window nih power window nya ini tempelan ya tapi kondisi sih oke ya bagus mesinnya juga bagus tapi kotor aja sih oke teman-teman videonya sekian dulu nanti kalau ada lelangan lagi nanti aku upload lagi itu sepeda motor nanti aku upload di channel aku satu lagi aja ya soalnya harganya juga belum ada oke terima kasih nanti apa